selamat menikmati dan ini adalah R56 Mini Cooper menggunakan Saber, dan kami adalah bumi oke guys, jadi hari ini gue ingin menjelaskan sedikitnya progres tentang menggarap Mini Cooper yang langsung dari bro akbar, thank you banget dan sudah menunggu dengan sangat cabar ya terima kasih atas pengertiannya, karena disini juga kita disini tuh pengen ngegarap mobil tuh detail banget, karena idealis gue lagi, balik lagi, sampai akhirnya ini mobil yang kemarin udah kelar semua paintingan ya, gue naikin ke ruangan coating gue, sampai kita jack stand, karena gue pengen tau namanya rakitan tuh bisa beres secara luar dan dalem guys, gue gak mau yang sembarangan disini, karena kenapa gue gak mau yang ibaratkan customer gue pun juga akan merasakan hal yang kurang baik, terima kasih banget nih sudah percaya sama Earth so let's go gue jelasin yang hari ini kita pasangkan, itu adalah wilayah body kit guys body kitnya sendiri itu ada mencakup bumper depan, bumper belakang dan side skirt yang masih belum terpasang disini kenapa gue belum masih kenapa gue masih belum bisa pasang side skirt karena gue lagi ngebikinin bracket biar yang kayak kemarin tuh ada rakitan kita Honda City hatchback all new, kalian boleh cek linknya disini itu side skirtnya tuh kita harus bikinin kayak plat dulu dudukan, agar se... apa ya gue lagi, error ya wilayah tengahnya itu tuh biar gak bergetar alias tidak kebrek-kebrek guys bahasa gue disini so langsung aja yang tadi udah gue sebutin wilayah body kitnya tuh dapet apa aja ditambah lagi yang unik dan kenapa gue bisa demen banget Mini Cooper punya bro akbar satu ini karena satu merah itu racing guys dua T37 guys ketiga Mitty Fitment guys it's a racing car bro that's why I love it so ini warna merah ini keren banget ditambah lagi nuansa over fender yang kita cetakin sendiri sekarang udah kepasang guys gue jujur aja langsung agak kesulitan di wilayah over fender kenapa? karena kita bikin custom dan peruntukannya kita tuh harus untuk menyesuaikan wilayah ban dan ceper guys ini mobil gue jujur aja agak kesulitan di wilayah sini guys tapi it's okay dan kita tuh sudah selesai merakitnya sampai akhir ya dudukan-dudukan orient seperti ini nih kayak contoh mud flap ya mud flap mud flap itu adalah sebutan untuk apron guys apron tuh untuk menghadang jalur air masuk ke wilayah rongga fender dalam sehingga dapat menyebabkan air masuk ke ruangan mesin guys itu namanya mud flap jadi panjang banget ya ini ya tapi berhubung buat menambah edukasi buat kalian juga gue langsung spill aja itu kegunaannya dan ini udah kita custom udah kita painting juga sampai rapi banget dan sewarna banget nih bodi mobilnya gue kasih big applause buat team earth gokil support dengan colorway yang sangat keren menurut gue ini pemilihan warnanya tuh kombinasi full red plus black jadi black and white eh red black and red bukan black pink black and red jadi merah hitam ini keren banget sih aura racingnya ditambah dengan ornament-ornament seperti ini guys kayak contoh nih nih cover spion udah karbon yang seperti di vlog sebelumnya juga datangnya seperti apa bukan langsung jeprut mobil tiba-tiba udah begini enggak jadi kita udah kerjain dulu tuh guys kalian boleh aja kepoin vlog sebelumnya mobilnya datangnya seperti apa dan kondisinya seperti apa dan gue janji ke kalian juga karena ini mobil berspek udah menggunakan stop lamp union jack flag alias yang kayak F56 ini yang menurut gue tuh keren banget guys nanti gue akan adakan test ride sekaligus mengetes rakitan dari tim R sendiri masalah body kitnya nah tentunya untuk wilayah belakang tampilannya seperti ini guys ini keren banget sih over fendernya menurut gue yang gak terlalu lebar tapi masih OEM look ya OEM look tapi sewarna guys karena part-part standarnya juga akan kita tetap perawatin jadi suatu saat ketika bro akbar pengen standarin mobil alias ganti styling velg atau apa ini masih bisa di standarin gue disini gak gak yang demen sobek-sobek rusak-rusak sehingga barang orinya tuh terbengkalai gitu guys gue gak mau disini makanya agak sedikit membutuhkan waktu karena hal-hal seperti ini kita bukan yang langsung wah ganti-ganti rusak potong-potong gak 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 mau gak mau gue nah ditambah lagi ini pembedaan yang menurut gue sangat mencolok berhubung ini bulan ramadhan jadi gue agak sedikit meleot aksennya oke jadi ini bisa kalian lihat ini bumper modelnya tuh mirip banget sama JCW alias JCW-nya Mini Cooper guys tapi aksen saber gue bikin si diffusernya itu bisa agak sedikitnya besar guys seperti kayak sekarang ini agak gede dan tentunya membikin mobilnya tuh kelihatan lebih agresif alias sangar terlihat sangar kokoh kencang karena built-in racing style jadi menurut gue ini udah oke banget ditambah lagi kemarin tuh gue sedikit kesulitan di wilayah ngedempul di grillnya karena grillnya kecil-kecil guys sampai capek sendiri dan gak ketinggalan guys nih kalau kalian mau lihat wingnya juga kita sudah warnakan hitam dan tentunya dan-dan terus nih banyak sih habisnya kerjaan di mobil tuh banyak banget gitu gue sendiri juga sampai yang wow it's amazing tapi keren banget ini atap juga yang tadinya tuh berwarna putih guys sampai akhirnya gue cat warna hitam pakai warna favorit kita disini jet black alias black piano kayak Lamborghini dan mengikuti si pilar samping Mini Cooper ini jadi si wilayah atap tuh kelihatan kayak satu kesatuan kayak gak punya atap nih mobil kayak panoramik semua gitu menurut gue tuh keren banget jadi maksud dari panoramik Mini Cooper sendiri yang bawaan pabrik tuh menurut gue sih tersampaikan banget guys tuh liat keren banget jadi kayak flat hitam semua cakep oke jadi ini juga kalau kalian mau tau ini wilayah side skirtnya yang kita masih tunggu nih pengecatan di wilayah kukunya jadi kalau model-model JCW seperti ini ini ada kayak kukunya guys nah itu yang membuat gue tuh harus rapihin dulu wilayah dalemnya sampai akhirnya kukunya kita pasangin jadi body kit terlihat perfecto idiota gitu guys oke jadi mungkin hari ini vlog kedua tentang si Mini Cooper Saber akan gue closing sekarang tapi sebelumnya guys gue numpang promo lagi karena gue hari ini lagi pake kaos dari at earth.industry karena ini baju nyaman banget guys gue tadi pengecekan di wilayah spray booth udah keringetan gue panas-panasan di luar habis nyuci mobil gue keringetan tapi ini kaos nyaman banget guys sum pede gue gak bisa bohong kalau soal mengenai kaos ini jadi buat kalian juga yang mau melanggitan pembelian kalian bisa cek dan check out guys via all digital platform kita ada semua namanya earth auto concept secara shopee dan tokopedia dan tentunya instagramnya at earth.industry jangan lupa check out sebelum kehabisan oke guys oke jadi mini cooper ini juga akan tampilan finishnya seperti apa gue akan rilis kalian test drive di jalan seperti apa oke mungkin gue ingetin juga buat kalian kita punya 7 instagram linknya ada di deskripsi video ini dan gue tunggu komen terbaik dari kalian agar kita tetap semangat ngedit disini ya oke mungkin hari ini video tentang build r56 mini cooper punya bro akbar segini dulu thank you for watching and be the best on earth guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati